Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Uang ibu yang 500 ribu itu gimana, ibu ikhlas, ibu? Iya Iya, ibu ikhlas aja lah, biarin Nah jadi masuk lagi kan, ke bank lagi Bawaan siapa? Pamuklisin Terus udah masuk, katanya gitu Suruh foto, megang berkas itu Kata satannya, udah pulang gitu Tapi kita sudah tegur BRI Pokoknya jangan kolektif, itu harus yang bertangkutannya Pandemi mengubah segalanya Termasuk melemahkan sendi-sendi ekonomi negeri Tidak terkecuali bagi para pelaku usaha mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Ada begitu banyak pekerja Terlibat langsung di sektor ini Di tahun 2019 Jumlahnya mencapai 119,6 juta orang Atau mencapai hampir 97% Total jumlah tenaga kerja di Indonesia Itu sebabnya Itu sebabnya UMKM menjadi salah satu sokoguru penyangga ekonomi negeri Namun begitu pandemi melanda Sektor ini langsung terdampak dan memicu kredit macet Dari sinilah Akhirnya pemerintah mengucurkan bantuan bagi UMKM Bernama Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro Atau dikenal dengan sebutan BPUM Tahun 2020 Pemerintah telah mengucurkan dana 28,8 triliun rupiah Sementara di tahun 2021 ini Disalurkan 15,36 triliun rupiah Kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro Terima kasih Berarti ibu disuruh bikin tabungan juga? Iya Di tabungan di bank? Iya itu tuh dikasih Duit sama Dianterin sore Oh sorenya diantrin Iya sore jam 7 Mas ibu ke bank berarti uangnya gak cair? Enggak Iya ngomongin ntar sore katanya dianterin Oh ini Agustus nih Ini dianterin sama buku tabungan ini Sama uangnya langsung? Iya Nah ini angkanya 1,2 juta bu Iya Ibu dapet berapa emang? Dapet 7 Buat yang bawa ininya cepek Gertanya yang 6 Ibu dapet 700 Ngasih lagi 100 ribu Kalau yang urus tadi Berarti ibu terima 600 ribu Iya Bersama suaminya Sukina berjualan perangkap udang sejak 5 tahun lalu Namun kondisi keuangan keluarganya terus terpuruk di masa pandemi Bantuan dana sebesar apapun Sangat berarti bagi warga Tanjung Pakis ini Namun apadaya Kepolosan dan ketidaktahuannya Justru dimanfaatkan oleh orang yang ia percaya Untuk mengurus bantuan Ini kan berarti kan ada ibu yang dirampas nih Ini bagaimana ibu sebagai Iya Pada yang kecil Iya Saya mah Iya ikhlas aja Iya namanya bagaimana Ya kita mah minta-minta kayak berbasanya Jauh ongkok Kalau gak ada yang ngurusin mah Pemotongan dana BPUM juga dialami oleh warga lainnya Di kecamatan Pakis Jaya Titin Mariati Pedagang es balok Mengaku ditawari oleh Rina tetangganya Bisa mendapatkan uang cuma-cuma dari pemerintah Meski tidak paham uang apa yang dimaksudkan Titin langsung mengiakan tawaran itu Warga dusun Karangjaya ini Akhirnya menerima uang 650 ribu rupiah Melalui koordinator yang mendaftarkannya Nah saya kanyain kan ke Porinah ya Porinah ke warung Itu cairnya di buku sejuta dua ratus Bahkan bakal rusurus sana sini kata dia gitu Emang katanya ngedurusin kata dia gitu Kata dia Sempat nanya yang 500 ribu itu kemana gitu ya Iya tapi kata dia bakal aras urus Aras urus di atas katanya Serupa dengan ibu Sukina Titin pun sempat datang langsung ke bank tempat pencairan Namun alih-alih pulang membawa uang Titin bersama puluhan warga lainnya Hanya di foto-foto bersama berkasnya Nah jadi kan pada kebingungan tuh Di bawah pohon ang sana Nah Burina datang Jangan nyebut nama gua Katanya nyebutnya nama Muklesin Katanya kata dia Nah jadi masuk lagi kan ke bank lagi Nah pas masuk lagi ke bank Bawaan siapa? Pamuklesin Terus udah masuk katanya gitu Terus suruh foto megang berkas itu Kata satannya udah pulang gitu Caritem Warga desa Tanjung Pakis juga didaftarkan oleh Rina Dengan alasan pengurusan dokumen Ia dimintai setoran 20 ribu rupiah Anehnya Begitu ia tiba di bank Berkasnya justru dikumpulkan oleh seorang petugas satpam Petugas satpam juga memotret para penerima bantuan Lalu mempersilahkan warga pulang dengan tangan hampa Kata pesatpam bu Baris ya Kata satu-satu foto Atelah saya dipotok Fotonya dimana? Di Dalembang Dalembang? Iya Di Taylor maksudnya ibu? Saya duduk seperti ini pak Iya ibu duduk Di layan sama petugas bank atau enggak? Enggak pesatpam Enggak cuma nama security? Iya Berkas itu diserani ke siapa? Ke pesatpam dikumpulin Tanpa mendapat penjelasan apapun Caritem hanya menerima uang 700 ribu rupiah Dana sisa lainnya sebesar 500 ribu rupiah Raib Saya pemirsa di BRI unit Sabang Batu Jaya inilah tepatnya yang berada di Kabupaten Kerawang Para penerima manfaat dari Bank Press Productive World Sah Mikro ataupun BPOM ini diarahkan ke tempat bank ini Namun pada saat itu para penerima manfaat hanya disuruh menunggu dan difoto lalu disuruh pulang Tanpa menerima uang hak miliknya secara langsung Dan sore harinya justru malah diberikan oleh pengkoordinator dari para penerima manfaat BPOM tersebut Ini menjadi pertanyaan bagaimana pihak bank bisa memberikan dana dari pemerintah Melalui bukan secara langsung kepada para penerima manfaat Melainkan diberikan secara kolektif ataupun melalui kuasa Manajer bisnis mikro BRI Cabang Kerawang menyebut Tidak mengetahui praktek percaloan yang terjadi di Batu Jaya dan Pakis Jaya Pihak BRI Karawang juga lepas tangan dengan praktek pungli BPOM Katanya begitu bantuan dicairkan sudah bukan urusan bank lagi Kalau pemotongan kan kami memang enggak tahu karena kami kan cuma BRI kan sebagai bank penyalur saja ya Jadi yang penting sudah sesuai perseratan, kelengkapannya ada Kami tidak tahu urusan di luar BRI, apakah dipotong atau tidak Kan itu urusannya mereka-mereka Jadi kalau misalnya yang disampaikan bahwa itu ada koordinatornya Saya belum tahu tuh sampai hari ini Karena memang saya tidak ada lokasi Saya cuma mantau kalau ada laporan teman-teman ya kita tidak lanjuti Praktek pungli di penyaluran dana BPOM Sebenarnya modusnya sama dengan dana-dana bantuan lainnya Pendaftaran yang di kolektif oleh pihak tertentu dijadikan celah untuk meminta imbal jasa kepada para penerima manfaat Atas nama jasa, para calo yang haus duit mencari jalan untuk mendapat uang dengan cara mudah Yaitu menggarong jatah masyarakat miskin Provinsi Jawa Barat adalah penerima terbesar dana bantuan UKM Nilai anggaran yang disalurkan mencapai 3,4 triliun rupiah Maklum saja, Provinsi Jawa Barat memang memiliki jumlah penduduk paling banyak di Indonesia Mencapai hampir 49,94 juta orang Untuk tahun 2021 ini, Jawa Barat kebagian jatah hingga 3,4 triliun rupiah Bantuan ini dibagikan untuk 2,8 juta UKM Namun rupanya, bantuan untuk masyarakat pelaku usaha mikro ini bocor di tengah jalan Digrogoti oleh Praktek Pungli Modus yang mereka gunakan itu adalah kerjasama dengan Oknum Kami sebut Oknum BRI, karena memang pencerannya dengan pihak BRI Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tahu, perusuruh standar pencerannya tidak harus jelas Tidak bisa diwakilkan Nah fakta yang terjadi, ini dengan atas nama orang lain bisa dicairkan Certanya nggak apa maksudnya? Ini apa? Nah ini adalah bukti pelaporan kita di Polulajabar LSM Icon sebenarnya sudah melaporkan temuan kasus di Karawang Kepolda, Jawa Barat pada September lalu Namun hingga saat ini belum ada kabar lanjut hasil pelaporan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Realitas menemui warga Desa Bojong Genteng Yang ramai-ramai mengaku bantuannya dipotong lebih dari 50% Warga mengurus pendaftaran melalui seorang koordinator Dan dananya dipotong hingga 700 ribu rupiah Terima uangnya berapa waktu itu? 500 ya? Eh 5 setengah 5 setengah dikasih 50 ma buat itunya Keikhlasan ibu-ibu yang 50 ma Keikhlasan atau diminta? Keikhlasan ibu-ibu nggak diminta nggak Nah itu dikasih buku tabungannya atau gimana waktu itu? Dikasih buku tabungannya sama uangnya Kasih kartu juga ATM? Nggak ada Nggak ada Mana bawa? Bawa Namun begitu praktek penghutan liar disoal oleh warga Barulah si pelaku alias calo mengembalikan sebagian dana Dari total potongan 700 ribu rupiah Akhirnya dikembalikan 350 ribu rupiah Alasannya apa? Sisanya kemana ditanya? Terus urus Urus kemana katanya? Enggak tahu Lain lagi dengan nasib mugiri Warga desa Bojong Asi kecamatan Parakan Salak Namanya terdaftar sebagai penerima BPUM Namun tidak pernah menerima uangnya sepeserpun Ia mendaftarkan diri melalui tetangganya Namun apes Saat pencairan dana bantuan Ia tidak bisa menarik uangnya Tanpa sepengetahuan mugiri Dana BPUM yang sudah cair pada 6 Agustus 2021 Ditarik oleh orang lain pada 2 September lalu Mugiri sebenarnya berharap banyak dari dana bantuan presiden ini Terlebih kini sudah tidak lagi bekerja di pabrik Ke Polres saya datangin ke Polres Pelabuhan 1 Kata beliau mungkin data bapak belum lengkap katanya Tapi kenapa ini kok belum lengkap Ada yang ambil Print outnya sudah ada gitu Tanggal yang sama Seperti yang lain gitu Pemotongan dana bantuan usaha mikro di Kabupaten Karawang Maupun Sukabumi Sebenarnya bermodus sama Berawal dari pendaftaran kolektif Lalu dicairkan secara kolektif Kemudian dipotong oleh calon Disinilah publik patut meminta pertanggung jawaban pihak bank Bagaimana mungkin pencairan dana harus di kolektif oleh pihak lain Yang justru bukan penerima manfaat Sementara calon penerima yang berhak Juga sudah digiring untuk datang ke bank Untuk membawa seluruh dokumen Bukankah ini hanya akal bulus? Hehehe Ya kalau misalkan dia apa Menggunakan biro jasa itu Itu urusan mereka Kita tidak Tidak tahu Dibawa oleh pengelola bisa Pak Dilakukan secara kolektif? Oh tidak bisa Tidak bisa Temuan kami ada di daerah Pakus Jaya itu Ada sejumlah masyarakat Dikelola oleh kolektif Itu disalurkan melalui pengelola tadi Pak Tapi ya Artinya orang itu tidak menerima langsung uangnya secara langsung Tapi dicerahkan oleh pengelola Tapi kita sudah tegur BRI Pokoknya jangan Jangan kolektif Itu harus yang bersangkutannya Nyatanya verifikasi dan sistem data untuk penyaluran dana bantuan pemerintah begitu lemah Kondisi inilah yang memicu suburnya praktik percaloan Demi mendapatkan bantuan pemerintah Kalau sudah begini Ujung-ujungnya lagi-lagi Ya kolusi, korupsi, dan nepotisme Program bantuan produktif usaha mikro sudah digelontorkan sejak tahun 2020 Namun penyalurannya di lapangan masih banyak celah penyimpangan Hingga tahap kedua Di provinsi Jawa Barat saja bantuan sudah disalurkan untuk hampir 6 juta orang Namun sayangnya dari jumlah penerima manfaat tersebut masih ada saja yang terlewat Tidak mendapat bantuan Orang-orang yang seharusnya berhak justru tidak menerima bantuan Katanya mas, ini sudah berapa lama jualan? Adalah 5 tahun 5 tahun Ini kan ada dari program pemerintah soal bantuan COVID-19 Ya ada Dapat gak? Enggak, kalau denger-dengernya ada Tapi gak dapat lah Kalau saya sudah ngajuin sudah Tapi gak dapat Gajuinnya kapan itu? Udah lama lah Paling ada sekitar Ada setahun gitu Ada setahun ya? Tapi kalau yang di tetangga gitu ada yang dapat? Ada yang dapat Kalau yang jualan Kadang-kadang yang enggak Kurang-kurang ngedorong-kurang Ada yang dapat Oh, yang beneran jualan udah dapat Iya Ya kemarin sih Gak tahu ya Kalau teman-teman saya sih ada yang dapat Ada yang dapat ya? Iya Yang dapat banyak ya kalau teman saya Cuma kalau misalnya Gak tahu bener apa enggak ya Ada denger-dengar kabar mbak Kalau yang dapat UMKM itu Enggak cuma pedagang aja gitu Selain dari pedagang juga kan Mereka bukan pedagang Sebenernya mah ya Saya tahu ya Cuma nukung foto aja Di tempat Pedagangan orang lain Ternyata dia bukan pedagang Kok bisa gitu loh Disinilah ironisnya Orang-orang yang seharusnya berhak Menerima bantuan usaha mikro Justru tidak kebagian Langkah mereka Kalah cepat dengan Kasah kusuh Para calok bantuan Seyogianya Para pelaku itu sudah punya Nomor induk berusaha Agar betul-betul Tepat sasaran ya Jadi SKU mungkin di desa Ada hubungan apa namanya Tapi sekarang di desa kan sudah juga Selektif melakukan pemberian usaha Nah kita juga sekarang Tambah lagi ke NIB Makanya diarahkan Dari informal menjadi formal Namanya transformasi Formalisasi pelaku usaha Pungli di masa pandemi Memang kian meraja lela Menurut data Satgas Saber Pungli Dari Januari hingga Maret 2021 saja Sudah ditemukan 1.200 kasus Kasusnya didominasi oleh Pungli Bantuan Sosial Ya modusnya dia Itu tadi Membantu Pemohon Membantu pemohon Dalam hal proses administrasi Administrasi yaitu membuatkan proposal itu Kemudian setelah itu Dia mencairkan ke bank Dari bank si oknum Yang membantu Meminta Kepada Si pemohon Itu hampir semua modusnya begitu Bagaimanapun sistem data menjadi kunci Untuk tata kelola bantuan pemerintah Dengan memiliki dan mengolah data secara mumpuni Seharusnya kita bisa melepaskan gurita praktek percaloan Saya pikir tidak hanya mengenai BPUM Dan bahkan hanya mengenai dinas atau sorry Kementerian Kemenkop UKM saya pikir Tetapi bahwa setiap lini Ya institusi pemerintah ini harus punya basis data Basis data itu penting Jadi saya pikir Kedepan yang perlu di Istilahnya dibangun lagi dari pemerintah Bahwa digitalisasi ini tidak hanya berbicara kecepatan Tidak hanya berbicara coverage Tidak hanya berbicara tentang akses masyarakat yang lebih mudah Tetapi bagaimana akuntabilitas itu sendiri Juga bisa dikontrol Penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran Dan terus terjadinya pungutan liar Tidak dinafikan oleh Kementerian Kooperasi dan UKM Kita memang tidak bisa menutup mata juga Ternyata kan memang ada satu dua yang masih ada pemotong-pemotongan Biasanya itu Itu di luar kewenangan kita sebenarnya Artinya itu memang Bukan diranah kami lagi Pemotong-pemotong itu kan maklum Memang ada oknum-oknum yang memang Memanfaatkan kesempatan itu Nah inilah gunanya kita mengadakan evaluasi Memang kemarin sosialisasi kita Karena Covid itu tidak maksimal Karena terbatas ke daerah Tapi mudah-mudahan itu jumlahnya berkurang dari tahun ke tahun Percaloan dan pungli Ibarat dua sisi mata uang yang selalu berkelindan Itu sebabnya Masyarakat harus belajar Tidak mengambil jalan pintas Dengan menggunakan jasa calo Masyarakat juga tidak boleh terlena dengan kebiasaan buruk Meminta dan memberi imbal jasa Atas pelayanan publik Sebab kalau dua hal ini terus dilakukan Bukannya tidak mungkin Kita akan menjadi negeri calo dan pungli Metro TV